Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Kamis 28 Januari 2021. Sisi kedua dari sidang panel tiga ini memeriksa dua perkara nomor 10 tahun 2021 untuk Kabupaten Banggai dan perkara nomor 104 tahun 2021 untuk Kabupaten Morwali Utara. Permohonan PHP Kada Kabupaten Banggai ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut tiga, Herwin Yatim dan Mustar Labolo. Dalam mengajukan perkara ini, Muhammad Rusliandi, selaku kuasa hukum pemohon, mengungkapkan meski selisih suara pemohon melebihi ketentuan pasal 158, namun pihaknya menemukan ada banyak pelanggaran politik uang yang terjadi pada 23 kecamatan dan menguntungkan pasangan calon nomor urut dua, Amiruddin dan Furkanuddin pada masa sebelum hari pemungutan suara. Sementara itu pada kesempatan selanjutnya, Harli selaku kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati, Morwali Utara nomor urut dua, Holiliana dan Abu Din Halilu, mendalilkan pihaknya kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS, yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang, sesuai surat rekomendasi bawah selumur wali utara. Selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa ditemukannya surat suara sah untuk pemilihan bupati yang berada pada kotak suara pemilihan gubernur di Desa Mumu, dan ada pula KPPS yang tidak menyediakan daftar hadir. Wayo Wecaksono, MKTV News melaporkan.